Dalam rangka peringatan 400 tahun Karisma Vincentian, kami para Romo dari Kongregasi Misi dan para Suster Putri Kasih sebagai anak-anak kandung karena tarekat-tarekat kami langsung didirikan oleh beliau. Maka bersama-sama kami mengadakan hari studi CM dan PK kali ini dengan tema Mentunaskan Kembali Karisma Vincentian di abad ini. Kali ini kami mengadakan menjadi dua gelombang, gelombang pertama mulai tanggal 15 sampai dengan 16 Mei dan dilanjutkan dengan gelombang kedua tanggal 16 sampai dengan 17 Mei. Seluruh peserta, para Romo CM dan para Suster Putri Kasih berjumah sekitar 125 orang. Dalam hari studi ini kami menjalani proses untuk Mentunaskan Kembali Karisma Vincentian, untuk melihat kembali apakah kami sudah sedia dalam pelayanan dan dalam perutusan untuk menghidupi, untuk lebih mengembangkan kembali karisma Vincentian setelah 400 tahun, Santo Vincentius menghidupkan karisma ini lewat dua tempat yang penuh rahmat, yakni Fulfill dan Sationg pada tahun 1617. Dalam hari studi CM dan PK kali ini kami berharap bahwa kami dapat melihat ke dalam diri kami masing-masing bukan masalah apakah kami mampu untuk melayani orang-orang miskin, tetapi apakah kami juga mampu mewartakan dan mengobarkan kembali karisma Vincentian setelah 400 tahun lamanya. Apakah karisma ini masih tetap kami hidupi dan mampu mengajak banyak orang untuk melakukan hal yang sama. Sehingga kami juga berharap bahwa generasi muda juga mampu melihat dari karya-karya kami, dari perutusan-perutusan kami dalam mencari, menemukan Tuhan dalam diri orang-orang miskin yang dipercayakan kepada kami. Berbicara tentang karisma, umumnya orang akan berbicara tentang fokus atau karya khas dari kongregasi atau ordo tertentu. Nah, kami para Vincentian juga tidak bisa mengelak bahwa harus menyebutkan hal-hal tertentu yang menjadi fokus dari karya kami atau pelayanan kami. Tetapi kami melihat ada sesuatu yang lain yang sangat berharga dalam teladan Santo Vincentius. Bahwa dia lebih menekankan tentang bagaimana itu dikerjakan, bukan hanya tentang apa yang dikerjakan, tetapi bagaimana itu dikerjakan. Dan inilah yang kemudian memberikan ciri khas Vincentian. Apakah yang kemudian disebut karisma itu? Pertama, tentang kepekaan. Bahwa segala sesuatu itu dimulai dari hati, dari keprihatinan, dari gerakan batin. Seperti halnya ketika Yesus juga melihat para murid yang kelaparan, yang datang pada sore hari menjelang malam itu seperti domba yang tidak bergembala. Tetapi apakah cukup dengan demikian? Karena itu ada hal yang kedua, yaitu tentang respon. Vincentius memberi teladan bahwa apapun keprihatinan kita harus membuahkan respon yang sungguh-sungguh bisa dipertanggungjawabkan. Terlebih kalau itu menyangkut kehidupan kaum miskin. Yang ketiga, yang menandai sebuah karya benar-benar juga menjadi karya yang kami sebut Vincentian adalah kalau kemudian menjadi sistemik. Sistemik artinya kemudian menjawab problema-problema yang sistematis di dunia ini. Bukan hanya karya amal, bukan hanya untuk menjawab masalah singgular satu atau dua saja. Tapi kemudian secara utuh dilihat bagaimana itu saling berkesinambungan satu sama lain. Dan itu pasti akan membuahkan organisasi. Pengorganisasian menjadi ciri khas Vincentius semenjak awal. Bagaimana orang kemudian dibuat melibatkan diri, bukan hanya tokoh-tokoh sentral, tapi ada orang-orang yang turut melibatkan diri. Itulah yang membuat Vincentius kerja keras mengumpulkan gadis-gadis desa yang kemudian menjadi para ibu-ibu cinta kasih dan kemudian para sustra putri kasih itu. Dan bagaimana juga diorganisir lewat para Romo CM dengan orang-orang yang mau terlibat pada karya pelayanannya. Yang keempat, bahwa karya ini mestilah menjadi evangelisasi. Evangelisasi artinya bahwa saya menyadari bahwa karya ini adalah karena Tuhan, bukan karena saya. Tetapi bahwa pelayanan ini juga mesti membawa orang lain kepada Tuhan. Kadang ada penyakit di dunia ini, orang melakukan aneka pelayanan tetapi orang miskin dijadikan semacam pijakan untuk naik ke surga. Salah. Justru orang miskin yang juga harus merasakan keselamatan itu secara rohani dan jasmani. Mereka harus mampu merasakan mereka bukan pijakan untuk orang naik ke surga. Tapi mereka adalah orang yang harus juga merasakan segala sesuatu yang dirasakan oleh orang di sekitarnya. Yang terakhir, yang kelima adalah ketika karya-karya itu menjadi integral, menyentuh semua dimensi hidup manusia. Jasmani rohani yang jangka pendek dan jangka panjang dan sebagainya. Intinya orang menjadi integral, utuh. Kami dalam rangka studi Vincentian ini melihat apa tantangan dan situasi zaman yang kami hadapi saat ini. Sehingga karisma itu tidak mati tetapi diperbaharui sebagai ekspresi untuk menanggapi tanda-tanda zaman. Kalau kita melihat tanda-tanda zaman yang kita hadapi saat ini, ada sekian banyak persoalan. Ada sekian banyak situasi. Kalau boleh kita menyebut beberapa hal. Yang pertama adalah individualisme. Individualisme itu adalah sebuah pandangan atau keyakinan hidup bahwa individu atau kebutuhan individu itu harus lebih diutamakan. Namun karisma Vincentian sangat kuat dan kental dalam komunitas. Maka ini merupakan tantangan yang cukup luar biasa yang harus dihadapi. Apakah dalam situasi zaman ini yang sangat individual, rasa komunitas, kerjasama, perhatian, kolaborasi itu bisa tetap dimiliki. Tantangan yang kedua yang bisa kita lihat adalah masih ada sekian banyak kontras-kontras sosial. Kalau boleh kita sebut kaya miskin, bodoh berpendidikan, menang kalah mayoritas minoritas. Dalam situasi-situasi kontras itu, kita harus berani mengatakan bahwa orang miskin adalah orang yang tersisihkan di dalam situasi ini. Atau orang miskin seolah-olah tidak bisa terlibat di dalam hidup bermasyarakat. Mereka seolah-olah tidak layak untuk terlibat. Maka melihat tantangan seperti itu, ada sekian banyak kemiskinan-kemiskinan baru yang muncul. Sebut saja human trafficking di berbagai wilayah di Indonesia sedemikian marak. Bagaimana orang diberjual belikan, bagaimana orang itu dimasukkan di dalam situasi yang membuat dirinya tidak berkembang. Tidak mungkin menjadi manusia yang utuh. Bahkan dijadikan alat untuk memperoleh keuntungan-keuntungan. Selain itu, kerangka karya yang selalu kita miliki, terutama dalam CM dan PK, kita masih memperhatikan anak-anak. Kita masih memperhatikan orang tua secara terpisah. Atau bahkan orang-orang yang sudah lanjut usia di panti-panti werda. Tetapi satu hal yang belum diperhatikan, yaitu keluarga. Ini adalah tantangan yang masih harus diberi prioritas dalam karya CM dan PK. Karena apa? Karena situasi kemiskinan dari anak-anak itu lahir justru di dalam keluarga. Dan pembinaan dalam keluarga itulah atau situasi, sistem keluarga yang kita dampingi belum memperoleh prioritas. Tanda-tanda zaman yang selanjutnya adalah fundamentalisme. Dari media sosial, kita disuguhi ada sekian banyak isu-isu sara yang dimunculkan dan dimunculkan terus. Dengan tujuan untuk menghancurkan pluralisme, menghancurkan kebersamaan. Dan situasi itu sangat mempengaruhi karya-karya cinta kasih. Karena apa? Karena seringkali bantuan kita dibatasi oleh isu-isu sentimen-sentimen agama, ras, suku, dan seterusnya. Batasan-batasan itulah yang membuat karya cinta kasih kita semakin terbatas, semakin kecil, semakin menggerut. Maka ini adalah tantangan juga bagaimana kita menyikapi isu-isu seperti itu. Sehingga karya cinta kasih itu tak pernah dibatasi oleh apapun. Sehingga semakin banyak orang bisa merasakan kasih Allah. Tantangan yang selanjutnya yang perlu kita pikirkan juga adalah pendidikan karakter. Nanti akan kita lihat juga bagaimana kaum muda itu juga memiliki tantangan tersendiri. Kalau melihat pendidikan karakter di dalam karya-karya baik di CM maupun PK, saya yakin sekolah-sekolah atau pendidikan-pendidikan kita sudah memberikan pendampingan-pendampingan atau menjamin pembinaan karakter Vincentian. Namun saudara-saudara produk dari karakter Vincentian ini tetap masih diperlukan untuk ditumbuhkan. Maka pertanyaannya sekarang adalah apakah kita berani untuk membentuk sebuah kurikulum yang bisa dipakai secara bersama-sama baik CM maupun PK untuk membentuk generasi-generasi muda ini memiliki karakter Vincentian, memiliki semangat Vincentian, memiliki kemauan untuk membagikan cinta kepada orang-orang yang masih memerlukan mereka yang sungguh-sungguh miskin. Karakter Vincentian ini sungguh-sungguh diputuhkan terutama kalau kita melihat generasi-generasi muda saat ini. Sebut saja kita memiliki generasi Z. Generasi Z yang diwarnai oleh generasi yang digerakkan oleh media sosial atau generasi digital kalau kita mau sebut begitu. Generasi ini memiliki jangkauan yang cukup luas, memiliki jaringan yang cukup luas. Namun satu hal yang menjadi persoalan, generasi ini memiliki atau menempatkan identitas itu bukan pada realitas, tetapi pada dunia yang mungkin sama sekali dia tidak tahu, dunia maya. Tetapi kalau bicara soal realitas dan refleksi atas realitas, kita harus berani mengatakan generasi ini memiliki tantangan. Maka dalam proses pembinaan karakter Vincentian sungguh-sungguh diperlukan suasana untuk membuat generasi saat ini membaca, melihat, merasakan, bersentuhan dengan realitas dan merefleksikan realitas itu. Kita tahu bahwa romo-romo CM dan suster-suster BK juga sudah menumbuhkan ini dalam kegiatan TKMV. Kegiatan pembinaan kaum muda. Tapi ini perlu ditindaklanjuti supaya generasi ini tahu bahwa bersentuhan dengan realitas dan refleksi atas realitas itu sungguh-sungguh bisa mengantar mereka untuk hidup, hidup yang sesungguhnya, hidup yang real. Tantangan yang selanjutnya adalah budaya multimedia. Kita tahu tak seorang pun saat ini tidak menggunakan apa yang disebut gadget, internet, atau media sosial yang lain. Maka kalau kita mau membagikan atau mempromosikan spiritualitas atau karisma Vincentian, kita tak boleh melupakan hal ini. Maka tantangan bagi karya CM dan PK, apakah kita mau terbuka terhadap budaya multimedia ini? Bukan untuk dipakai oleh multimedia ini atau digerakkan oleh multimedia ini, tapi memakai sarana ini untuk membagikan atau mempromosikan karisma Vincentian. Karena sebut saja kalau kita memiliki sebuah karya atau sebuah kegiatan, dan itu adalah